Well, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Bersama saya, Jasman Syah. Today, I'm going to share about the Tufel. This topic is very important to students yang ingin meningkatkan skop Tufel, yang ingin membedah hal-hal yang sering muncul dalam pembelajaran Tufel, dalam tes Tufel. Karena Tufel ini adalah salah satu tolok ukur bagi Anda yang ingin dapat beasiswa, Anda yang ingin studi luar negeri, bahkan Anda yang ingin bekerja di pusat tentu, maka membutuhkan skop Tufel. Karena itu, in this video, saya ingin mencoba mendiskusikan dan berbagi beberapa hal-hal yang paling sering kita temukan, yang sering kita temukan dalam Tufel. Oke, baik. Jadi, saya gentleman, terkenalkan sedikit saya ini adalah guru dan dosen dari Sukabumi ya. Kemudian, ya, jangan lupa subscribe, komen, kalau ada yang menyukai silahkan click like. Oke. Let's start with the question number one. Kita akan coba membahas latihan soal nomor satu. Number one. The course cannot sign up for last long will from the one myself is taking. Dari soal ini, dari empat pilihan, ada satu pilihan yang ungrammatically. Ada satu pilihan dari empat pilihan yang ada, yaitu A, B, C, D, yang dianggap tidak sesuai dan menyelahi tata aturan bahasa Inggris. Apakah for, last, from, or one? Kira-kira menurut kalian yang tidak grammatically yang mana? A, B, C, or D? Baik. The answer is, the answer is, from. Jadi, berdasarkan keaidah tata bahasa, ketika dalam sebuah kalimat ada kata sifat yang diakhirnya dengan ER, yang berakhiran ER, atau more, itu disebut sebagai comparison, comparative degrees, comparison degree. Jadi, dalam kalimat ini, karena di sini ada longer, ini menunjukkan kalimat berbandingan lebih. biasanya kalau ada kalimat yang digunakan untuk membandingkan dua hal yang bersifat lebih, maka caranya adalah dengan menambahkan ER pada kata sifat yang bersuku kata satu, atau diawali dengan more untuk kata sifat yang bersuku kata dua, biasanya katanya agak panjang, misalnya important menjadi more important, difficult menjadi more difficult, kalau yang pendek atau yang satu suku kata misalnya big menjadi bigger, smart menjadi smarter. Nah, longer ini bermakna lebih panjang. Kemudian, apabila kita menggunakan kali kata perbandingan lebih, biasanya pasangannya adalah than. Pasangannya dia bukan from. Jadi kalau misalnya saya buat kalimat, this book is more cheaper atau more, sorry, this book is more expensive than. Atau I am more handsome than. Atau she is more beautiful than. my class is larger than. Itu jadi setiap kata sifat yang bermakna lebih, yang tadi saya sampaikan ditambahkan dengan akhirat er, untuk yang regular, maka dia selalu berpasangan atau berdekatan di dalamnya ada than. Karena sifatnya membandingkan. Longer than the one. kata yang paling tepat, yang salah disini adalah from. Yang from salah dan diganti dengan dead. Tadi alasannya karena kata ini atau kalimat ini adalah kalimat kembangnya lebih. Kemudian yang kedua, ke nomor two, Bill took not only a French class, bla bla bla, a Japanese class. Ini juga sering kalian akan temukan dalam soal to follow. Bill took not only a French class, bla bla bla, a Japanese. Tidak hanya. Kira-kira apa nih jawabannya? Bill took not only a French class, bla bla bla, a Japanese class. Bill tidak hanya mengambil kelas bahasa Perancis, titik-titik kelas bahasa Jepang. But also artinya tapi juga and and to juga but to tapi juga which one? A, B, C, or D? Let's check the answer. Oke, the answer is but also. But also is the expression is not only bla 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 but also. Jadi, kalau dalam sebuah kalimat ada not only, tidak hanya, biasanya dia berpasang. Ini sebut sebagai conjunction. correlative conjunction. Yaitu kata sambung yang berkorelasi ambis sama lain. Not only selalu berpasangan dengan but also. Sama dengan misalnya both titik-titik and. Both bla 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 and. Jadi, both bla 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 and itu juga satu paket. But also. Not only dengan but also adalah satu paket yang harus disantukan dalam sebuah kalimat. Jadi, bukan and, bukan to, bukan but to. But to memang maknanya tetapi juga tapi tidak grammatically tidak lazim digunakan. Sehingga yang depan adalah they'll talk not only of French but also of Japanese class. Contoh yang lain misalnya, my my daughter is not only a student but also a business girl atau business work. Jadi, itu disebut sebagai conjunction, relative conjunction. Kata sambung untuk lebih detailnya bisa kalian baca atau diskusi materi terkait dengan korelatif conjunction. Let's go to question about suite. The waves on the beach on the west coast of Florida are not as high blah 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 those on the east coast. Artinya adalah gelombang di pantai barat Florida are not as high blah 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 those on east. Kira-kira S di high titik-titik. Jawabannya adalah S dan that same. Let's check the answer. Oke. The correct answer is S. Mengapa S? S di equal competition is made using S adjective S. Jadi, ini masih berbicara tentang competition degree. Jadi, untuk membuat komparasi dua hal yang sama, maka kita menggunakan pola kalimat S plus adjective plus S. Nah, di sini kan S-nya sudah ada, S. High-nya adalah adjective. Maka, harus ditambahkan S lagi. Jadi, S adjective S. Ini bermakna sama tingginya. Berarti Florida are not S, tidak setinggi. gitu. Jadi, S-high-s those on the east coast. Jadi, gelombang di pantai barat Florida tidak setinggi gelombang di pantai timur. Jadi, mana yang bermakna tidak setinggi? Not S-high-s. Jadi, S-high selalu berpasangan. Bukan then, karena ini perbandingan equally yang bermakna sama. jadi harus ditambahkan dengan S. Jadi, pilihan jawabannya adalah A. Oke, number four. The new computer chip is the smallest one than has ever been developed. Ini masih topiknya adalah comparison, kalimat perbandingan. Chip komputer baru paling kecil is the smallest one has ever been yang pernah dikembangkan. Which one do you think is ill-formed or incorrect choice? A, B, C, or D? Oke, kira-kira mana? Let's check the answer. Jawabannya yang salah adalah then. Mengapa salah? Mengapa then salah? coba kita lihat, kalau yang kalimat awal tadi nomor satu, kita pakai then karena disini menggunakan comparative lebih, yang bermana lebih, akhirannya adalah E, R, E, F. Sedangkan ini adalah akhiran yang E, ST, yaitu yang kita kenal dengan sebutan comparative degree, kalimat kata perbandingan paling. Nah, untuk perbandingan paling, caranya adalah dengan menambahkan ST dalam kata sifat yang bersunggu kata satu, misalnya small menjadi smallest, big menjadi biggest, large menjadi largest, thin menjadi thinnest, dan sebagainya. Bermakna paling, atau terp. Tidak lazim diikuti oleh them. Kenapa? Nah, ini penjelasannya di bawah. comparatif is made using adjective AR them. Kalau yang berakhiran AR itu, maka digital them. The superlative cannot appear with them, sedangkan bentuk superlative perbandingan yang bermakna paling tadi, karena ini akhiran EST, cannot appear with them, tidak bisa menggunakan them, because it is not being compared to anything, karena tidak sedang dibandingkan. in this case, word should be that because it is introduced to another classroom. Maka disini, then-nya di hilangkan. Jadi, tidak perlu dan dan disini. Kata itu harusnya tidak ada. Jadi, maka kalimatnya menjadi, the new computer chip is the most one has ever been the most. Jadi, tampak. Tadi saya sampaikan sebelumnya bahwa untuk perbandingan paling itu untuk satu suku kata dengan penambahan EST. Atau ada juga yang tidak beraturan, misalnya seperti best, misalnya seperti for this, seperti worst, itu tidak. Sedangkan untuk yang bersuku kata dua, kalau tadi di comparatif yang bermakna lebih itu more, kalau dalam superlatif yang bermakna paling itu digunakan kata most, kata most di awal, misalnya most handsome, most beautiful. Dan biasanya kalau superlatif itu diikuti sebelumnya oleh the, misalnya the smallest, the most beautiful, the most diligent student in this world. tanpa diikuti oleh dem, karena ini tidak sedang membandingkan dengan satu hal. Oke, makanya jawabannya adalah yang tidak perlu diletakkan di sini adalah dem, makanya dianggap salah. Kalau dem, gak ada masalah, karena sesuai dari semua yang pernah dikembangkan, karena ini dalam bentuk present perfect time, dalam bentuk pasif, dan secara struktur kalimat betul. nomor five. Oke, kita minum dulu. The further he ran, the more exhaustion he became, until he could not continue. kira-kira kalimat ini yang salahnya yang mana ya? Apakah run, apakah exhaustion, exhaustion, apakah until atau continue. It's still discuss about the competition. Jadi kita sedang masih membahas tentang contoh soal untuk compression degree. Oke, kita lihat jawabannya adalah exhaustion. Kenapa? Nah, ini penjelasannya. Nah, tadi kan, ini kan perbandingan lebih, ada more. Untuk menggunakan perbandingan lebih, harus ingat ya, bahwa more plus adjective. Jadi tidak bisa more ditambah noun atau kata benda. So, kesalahannya disini adalah karena obsession itu adalah kata benda. bagaimana kita tahu kalau ini kata benda? Hampir semua kata yang berakhiran dengan tion, 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 itu biasanya kata benda. Misalnya collaboration, discussion, organization, comprehension, itu kan kata benda. Sementara untuk membuat kalimat yang berbandingan lebih atau komperatif, pola kalimat yang kita gunakan adalah more plus kata sifat untuk tentunya kata sifat yang bersungguh kata kedua. Sehingga yang digunakan adalah exhausted. Exhausted ini adalah kata sifat. Jadi, the expression is created by using the comparative. Comparative. the further, the more exhausted. Sementara exhaustion is now. Sehingga more ditambah dengan kata benda salah ungramatically. Seharusnya more ditambah dengan kata sifat. Kata sifat dari kata ini adalah exhausted. Become until tidak ada masalah. Sampai he could not tidak dapat melanjutkan masalah. Jadi, yang salahnya adalah B. Karena bukan kata sifat. Yang harusnya di sini yang diperlukan adalah kata sifat. Oke, number six. No sooner had Janice arrived at the office. Blah, blah, blah. She contacted her sister. Oke, masih bicara tentang competition, kalimat perbandingan. Kira-kira ini mana jawabannya? Apakah the letter that has on that? Oke, let's check the answer. than. Gimana? Kira-kira penjelasannya? Coba kita lihat di sentence. Sooner. Nah, ini kan perbandingan lebih. Lebih cepat. Kalau ada kata sooner, maka biasanya than. Komparatif bermakna lebih. Jadi, not sooner had Janice arrived at the office. the expression is not sooner. Blah, blah, blah. komparasi perbandingan lebih itu walaupun tidak selalu, tapi sering menggunakan pasangan dengan dan. Tadi saya sudah berikan contoh misalnya, this laptop is more expensive than my home is bigger my house is bigger than yours misalnya. Jadi, ada kata den yang selalu menyertai kata atau perbandingan yang bermakna lebih. Salah satu ciri dari kata yang bermakna lebih adalah adanya akhiran er, er, atau more di awal kata sifat yang masuk ke kata dua. Number seven, the farmer's right rice corn but the birds and insects destroyed. The farmer's right rice corn. Petani berusaha menjagum. But the bird and insects destroyed. buru dan serangga merusak. Kira-kira mana ya? Kita cari yang salah ya. Which one is ill-formed? It's incorrect grammatical. Tried rice but atau destroyed. oke jawabannya adalah rice use rice plus component jadi yang kita gunakan adalah kata kerja to infinitive maka kata kerja yang to infinitive adalah rice race r-a-i-s-e because it is transitif kenapa? karena itu adalah transitif yaitu diikuti oleh to jadi race itu adalah kata kerja bentuk pertama karena to itu selalu diikuti oleh kata kerja bentuk pertama oke selalu dikuti dengan kata ber pertama kemudian complement kenapa? karena it is transitif jadi jawabannya adalah rice ini salah harusnya race oke kemudian yang ke delapan the hills lie to the north of town racing to the foot of rocky mountain and a shallow stream runs along the eastern border of the town bukit itu terletak light artinya terletak north of town di utara kota racing to the foot of rocky mountain and show kira-kira mana ini grammatically yang gak pas racing gimana penjelasannya langsung racing the word race is transitive okay racing yang salah the word race is transit so it so it requires a component this context mean it rises on its own it doesn't race something jadi kalau race itu membutuhkan component yeah kalau racing kalau racing it doesn't race something so the correct word will be racing notice that light is correct because it's probably uses okay jadi yang yang harusnya kita gunakan adalah race to the of Rocky Mount okay number nine blah 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 these students are among the best prepared who have been through this university titik-titik mahasiswa ini are among the best prepared adalah sebagian dari persiapan terbaik have been through this yang telah diajalani selama di at the whole on the whole in the general or in general which one okay jadi jawabannya adalah di mengapa on the whole this expression mean the same as in general jadi on the whole ini ini adalah satu prase satu paket yang tidak terpisahkan on the whole kalau ekspresikan ekspresikan makna keseluruhan adalah on the okay number ten the children became ill after taking medicine that was bla 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 date disini disini membutuhkan satu paket sudah ada date di ujung sehingga kita membutuhkan apa prase atau kata lain yang kemudian nanti membentuk satu prase that was of the outside date out of date of pasti ini sudah banyak karena sudah lansin sekali kita gunakan yaitu out of date out of date itu adalah ungkapan satu prase yang bermakna kadang rasa so the correct answer is out of date apakah to become on most or has yang salah disini kira-kira oke go on harusnya apa sih kalau on dianggap salah harusnya apa the correct expression is by far which means that the exam is much harder than any others nah yang harusnya kita gunakan disini bukan on tapi by far yang bermakna ujian lebih sulit dari yang lain the exam to become a lawyer is by far jadi disini harusnya by yang bermakna apa lebih sulit dari yang lain jadi the exam to become a lawyer ingat lawyer disini bukan bermakna lebih ya karena lawyer itu adalah pengacara is by far the most nah by far satu perasa yang menyatu menjadi satu kesatuan yang memiliki makna lebih sulit by far the most difficult he has taken kemudian yang terakhir 12 soal yang saya siapkan hari ini one of the two students in studying to be a doctor bla 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 wants to be a magician satu dari dua siswa atau mahasiswa sedang belajar di seorang dokter but a other others another the other jawabannya adalah kenapa the other the sentence that there are two so radical should be specific jadi disini kata the other itu adalah untuk menunjukkan atau lebih spesifikan semua objek one of the two students studying satu dari dua tapi yang lainnya but the other wants to the other yang lainnya yang lainnya maksud apa yang lain dari dua itu salah satu dari dua belajar but the other pakai di jadi maksudnya satu dari dokter yang satu lagi yang satunya lagi want to be a musician maka untuk menyatakan yang satunya lagi but the other bukan but other atau others but another kita akan diskusikan perbedaan antara other dan lain sebagainya terkait dengan oke saya kira itu penjelasan dari 12 soal dalam ini saya adopt dari bukunya klip yang berwarna kuning cukup menarik untuk kita baca untuk persiapan menghadapi soal atau test tupel kalau Anda ingin membaca bukunya Anda tinggal google di internet Anda bisa dapatkan secara gratis kalau mau beli juga bisa tapi agak susah harusnya cari secara online oke thank you very much terima kasih atas perhatiannya mohon maaf atas saya kekurangan don't forget to like share subscribe of this channel benar-benar manfaat untuk kalian kalau ada yang mau bertanya silahkan bertanya di kolom komentar kalau ada kesalahan kekurangan nanti bisa kita perbaiki untuk video selanjutnya terima kasih atas perhatiannya thank you very much for watching and bye-bye assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh